Terima kasih. Sudah apa belum sekarang? Pajuan proses Pak. Sudah Pak. Sudah. Sudah. Oke, sebenarnya terima kasih dulu untuk semua teman-teman yang sudah datang. Terus kemudian tadi yang sudah nge-review sejenak mengenai perkuliahan Mio kemarin. Maka nanti tugas selanjutnya teman-teman harus mencatat perkuliahan Mio kemarin. Nanti saya kasih ini ya. Kalau yang sekarang berarti teman-teman harus mencatat dari sekarang ya. Nah, materi perkuliahan hari ini adalah mengenai biologi dan perkembangan. Perkembangan apa? Perkembangan serangga. Ini perlu dicatat ya. Biologi dan perkembangan serangga. Kenapa kok serangga yang dijelaskan? Kalau teman-teman ada yang masih ingat dengan statement tadi kalau Cacep bilang? Apa namanya, bukan Cacep, Rapli tadi bilang. Semua hewan yang mengganggu itu adalah hama. Tapi tidak semua hewan itu hama. Begitu kan? Jadi yang namanya hewan itu sudah berangkentu hama. Maksudnya hama itu sudah berangkentu hewan. Tapi kalau hewan berbentu hama. Terus minggu kemarin juga siapa yang menambahkan hal yang sama begitu ya. Terus lagi hewan yang mana? Kebanyakan daripada hama adalah serangga. Teman-teman harus catat itu. Artinya apa? Jadi hewan-hewan yang dimaksud itu kebanyakan adalah dari kelompok serangga. Tapi demikian juga tidak berlaku begini. Kalau kebanyakan hama itu serangga, tapi kebanyakan serangga itu bukan hama. Nah ini juga yang harus teman-teman paham itu. Jadi yang kita akan pelajari adalah biologi dan perkembangan daripada serangga. Ada pun misalkan nanti ada yang mau bicara mengenai biologi perkembangannya serangga. Apa namanya? Hewan lain selain daripada serangga. Maka itu saya persilahkan nanti untuk tugas mandirinya misalkan. Ada yang mau jelasin ayam. Ayam itu gimana situ-situnya. Ayam yang jadi hama itu yang kayak gimana. Terus misalkan ada yang mau ngebahas tikus. Nah itu juga boleh. Nah paham ya? Apa yang mau kita bicarakan sekarang? Paham Pak. Oke. Jadi mengenai serangga dulu. Biologi dan perkembangan serangga. Pada pertemuan ini teman-teman akan banyak menghafal. Jadi siap-siapkan memori otaknya. Siapkan dulu memori otaknya. Sarapan dulu boleh sambil makan. Yang penting teman-teman hari ini akan menghafal banyak istilah yang berkaitan dengan biologi dan perkembangan serangga. Jadi siap-siap ya. Ini hanya ada dua topik yaitu mengenai eksternal anatomi atau anatomi bagian luar. Terus yang kedua adalah tipe-tipe perkembangan serangga. Hanya itu saja tapi ini akan jadi hafalan-hapalan buat teman-teman. Lanjutkan. Ini gambar ilustrasinya saja. Eksternal anatomi itu yang mana ini yang ada nomor-nomornya. Jadi anatomi bagian luar daripada serangga itu ya kurang lebih ada berapa nih. Ini nanti yang akan dihafalkan. Dimulai dari apa? Teman-teman siap menghafal ya. Mata kuliah ini atau pada pertemuan ini memang semuanya hafalan. Jadi teman-teman harus menghafal. Dan nanti dicatat apa-apa yang harus dihafalkan. Mulai dari kultikula. Kultikula itu apa? Ada yang sudah pernah tahu kultikula itu apa? Ada atau tidak? Kalau masalah untuk nyerap sari bukan Pak. Apa? Ya untuk itu sari bunga bukan Pak? Ada lagi yang kayaknya tahu deh atau ya teman-teman tahu enggak apa itu kultikula? Ada yang tahu? Ada atau tidak? Lupa lagi Pak. Oke, enggak apa-apa. Fungsi kultikula. Nanti akan ketahuan kultikula itu apa. Fungsi kultikula ini. Pertama, kultikula berfungsi untuk melindungi jaringan hidup serangga dari lingkungan sekitar. Kira-kira teman-teman tahu kultikula itu apa? Fungsinya yang pertama untuk melindungi jaringan hidup serangga dari lingkungan sekitar. Kultikula itu apa? Dari kunci yang bergantung bisa kejawabannya. Apa? Lapisan pelindung bukan Pak. Oke, sebentar. Alam apa, Alam? Tempurungnya bukan Pak. Yang kayak bajunya gitu loh. Tempurungnya. Seselahkan ayah dengan Pak. Kulit keras. Ditampung dulu. Siapa tadi? Siapa perempuan? Lapisan pelindung Pak. Lapisan pelindungnya. Oke, ditampung dulu ya. Ini masih ada, keywordnya masih banyak. Membatasi kehilangan air. Atau membatasi kehilangan cairan dalam tubuh serangga. Itu fungsi kultikula. Ada yang mau menjelaskan lagi kultikulanya apa tuh kira-kira? Apa? Fungsinya udah ada dua. Melindungi jaringan hidup dari lingkungan sekitar. Membatasi kehilangan air atau membatasi kehilangan cairan dari dalam tubuh serangga. Ada yang kebayang? Ini kira-kira apaan kultikulanya? Ada atau belum? Belum? Ayo, alam. Kebayang lagi gak? Apa yang fungsinya ini? Belum kebayang Pak. Oke, lanjutkan. Memberikan kekuatan bagi tubuh. Dan embelan tubuh. Embelan itu bagian-bagian daripada tubuh juga masih sama. Memberikan kekuatan bagi tubuh. Ini fungsi yang ketiga. Memberikan kekuatan bagi tubuh. Nah, kultikula itu apa kira-kira? Tadi bicara kultikula itu adalah bagian daripada eksternal anatomi. Bagian tubuh paling luar daripada serangga. Masih belum jelas? Kulit. Kulit bukan Pak. Oke, good. Siapa? Siapa nih namanya? Gak kelihatan namanya. Siapa? Aulia Pak. Aulia. Saya tulis dulu nih semuanya. Oke, Aulia. Kulit begitu ya. Kultikula itu adalah istilah untuk kulit daripada serangga. Bagian tubuh paling luar. Yang paling luar. Teman-teman juga bagian tubuh paling luar apa? Sama juga kan kulit. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar. Benar. Untuk melindungi jaringan hidup serangga dari lingkungan sekitar. Fungsinya untuk itu. Melindungi jaringan hidup itu yang ada di dalam ya. Yang ada di dalam ya. Organ-organ yang ada di dalam itu terlindung dari lingkungan sekitar. Kalau gak ada kulitnya, teman-teman. Ya kalau dibayangkan juga jadi gak enak bentuknya kan? Membatasi kehilangan air. Karena lapisan kultikula itu ada lapisan nilinnya. Ada lapisan semennya. Sama juga kayak fungsi kulit kita kan? Kalau gak ada kulit mungkin juga tingkat penguapan akan menjadi tinggi. Gak ada pembatas antara bagian luar dengan bagian dalam daripada tubuh. Begitu juga yang terjadi dengan kultikula serangga. Begitu pula dengan fungsi daripada kultikula. Membatasi kehilangan air. Memberikan kekuatan bagi tubuh. Memberikan kekuatan. Jadi tubuhnya ada bentuknya kan? Ini juga fungsi daripada kulit. Sebagai bahan pembentuk sayap serangga pterigota. Pembentuk sayap. Jadi sayap kalau teman-teman lihat. Apa namanya? Sayap-sayap serangga. Yaitu adalah pembentuknya itu adalah si kultikula. Jadi serangga pterigota itu apa? Serangga pterigota itu serangga yang memang bersayap. Bersayap nyata. Jadi sayapnya memang kelihatan. Ada serangga apterigota. A-A-Pterigota. Ada A-nya. Kalau A biasanya serangga yang tidak terlihat sayapnya. Faham ya? Jadi kultikula itu apa? Kulit. Kulit pada serangga. Kulit pada serangga. Nah, lapisan di bawah kultikula yaitu epidermis. Jadi sama aja kayak tumbuhan ya. Tumbuhan juga ada kan. Bagian telurnya apa. Terus ada epidermis, ada endodermis, dan lain sebagainya. Lapisan di bawah kultikula yaitu epidermis yang berfungsi untuk mensekresikan kultikula. Nah, secara bersama-sama epidermis dan kultikula disebut integumen. Yang artinya adalah lapisan terluar serangga yang menutupi jaringan hidup di dalamnya. Jadi epidermis dan kultikula dinamakan dengan integumen. Ini yang harus teman-teman ingat. Istilah kultikula itu apa? Tadi sudah dijawab. Terus kemudian kultikula ditambah epidermis itu jadi apa? Jadi integumen. Integumen yang artinya lapisan terluar serangga. Ya kulit itu tadi. Integumen. Paham? Paham, Pak. Yang harus diingatnya, mulai daripada kultikula. Kultikula ditambah epidermis jadi integumen. Integumen itu adalah lapisan terluar serangga yang menutupi jaringan hidup di dalamnya. Tadi yang saya bilang, jaringan hidup di dalamnya itu organ-organ yang ada di dalam tubuhnya serangga. Jadi integumen berperan sebagai dinding daripada tubuh serangga. Dinding tubuh serangga. Kalau tidak ada dinding, ya semua yang di dalam-dalamnya kelihatan. Kan begitu ya? Benar atau tidak? Benar? Benar, Pak. Benar. Kalau tidak ada dinding, maka bagian yang di dalam-dalamnya itu tentu kelihatan. Jadi integumen berperan sebagai dinding daripada tubuh serangga. Itu yang pertama. Jadi eksternal anatomi atau bagian tubuh paling luar daripada serangga adalah kultikula. Atau integumen. Ingat? Ingat? Yo. Ingat, Pak. Ingat? Apa? Alam. Angat apa? Insya Allah. Kultikula adalah kulit pada serangga atau integumen. Sedangkan integumen adalah kulit bagian terluar pada serangga untuk melindungi organ-organ yang ada dalam tubuh. Oh, ada yang kelewat mana, Pak? Integumen itu apa? Integumen itu lapisan terluar pada serangga untuk melindungi jaringan-jaringan hidup dari lingkungan. Oke, teringan hidup dari lingkungan luar. Oke. Satu ya, itu baru satu tuh. Eksternal anatomi serangga itu yang pertama kultikula. Nah, ini strukturnya kultikula. Lihat, ini gambar yang bawah dulu ya. Teman-teman lihat gambar bawah. Jadi si kultikula ini, ini antara kulitnya ini. Kultikula ini kan sini nih. Terus epidermis tadi, ini. Kebayang, ini ya. Ini kursor saya kelihatan atau tidak? Terima kasih kelihatan, Pak. Epidermis. Ini epidermis tadi. Terus kultikula itu dari sini nih. Prokutikula. Nih, prokutikula. Jadi epidermis ditambah dengan prokutikula itu membentuk apa tadi? Apa? Ayo. Integumen. Integumen. Betul. Oke, jadi epidermisnya ini. Terus yang atasnya itu kultikulanya. Kultikula itu disebut juga dengan ini. Ada prokutikula. Prokutikula ini terdiri dari ada ini. Endokutikula, exokutikula, dan epikutikula. Ada tiga paling tidak. Ada epikutikula, itu bagian paling atas banget. Paling atas. Paling atas daripada yang kelihatan oleh mata kita adalah epikutikulanya. Terus kemudian ada exokutikula. Ini bagian kedua terbawah. Bagian kedua paling atas. Exokutikula. Terus kemudian endokutikula. Sampai ke zona formasi dan epidermis ini. Epidermis, terus kutikula membentuk integumen. Nah, si epikutikula ini yang paling atas, ini kalau diperbesar, jadi gambar yang atas. Epikutikula ini terdiri dari ini. Ada lapisan semen, ada lapisan lilin. Yang membentuk atau yang menjadikan tubuh serangga itu kan keras begitu ya. Lebih keras daripada lapisan di bawah epidermis maksudnya. Epikutikula terdiri dari beberapa bagian lagi. Padahal ukuran serangga itu kan sangat kecil. Sangat kecil, teman-teman bisa bayangkan. Serangga itu kecil. Terus lapisan terluarnya si kutikulanya pasti sangat sekali tipis. Yang tipis itu kalau diperbesar kurang lebih bagian-bagiannya seperti ini. Banyak juga nih lapisannya. Jadi ini gambar tidak aslinya begitu ya. Ini pasti diperbesar. Kalau lapisannya segini, kebayangkan serangganya segede apa. Jadi struktur kutikula ini adalah mulai dari sini nih, prokutikula, epikutikula, exokutikula, endo, epidermis, dan membran dasar. Dari epidermis membran dasar, ini semuanya sebenarnya ini yang membentuk integumen. Kalau kutikulanya sendiri kan dari di atas epidermis ke atas. Dari prokutikula sini nih. Epidermis dan kutikula membentuk integumen. Paham? Paham ini masih mengenai kutikulanya atau mengenai struktur daripada kulit serangga atau integumen daripada serangga. Paham ini pertama? Ingat? Bisa diingat? Insya Allah Pak. Insya Allah ada baru satu ya. Kita lanjutkan. Ini masih berbicara kutikula, tipe penjolan pada kutikula. Ada spin atau duri. Jadi duri-duri yang ada pada serangga itu adalah bagian daripada kutikula. Ini. Ini kan epidermisnya. Terus ini sama lapisan tadi. Lapisan apa namanya? Lapisan si kutikula ya. Ada. Ini tulisannya. Kutikula. Kelihatan kan? Jadi kalau bentuknya begini, dia jadi duri. Nah si duri-duri yang teman-teman lihat pada serangga itu adalah bagian juga daripada kutikula. Paham ya? Terus ada seta. Seta itu disebut juga rambut. Ini rambut-rambut pada serangga juga. Itu bagian daripada kutikula. Terus kemudian ada akante. Akante ini rambut-rambut halus begitu. Tapi masih agak besar. Ada yang paling kecil adalah mikrotrisia. Ini bulu-bulunya halus. Sangat halus dan banyak. Kalau ini halus tapi tidak banyak. Jadi lebih besar daripada mikrotrisia. Ini adalah tipe tonjolan pada kutikula. Sama-sama juga bagian daripada kutikula. Kalau teman-teman bisa membayangkan buju daripada serangga kan. Ada serangga yang berduri. Ada yang rambutnya banyak. Ada yang rambutnya halus-halus. Nah itu adalah kutikula daripada serangga. Itu ya. Nah ini segmentasi dan takmosis. Ini hanya istilah segmentasi primer. Susunan bagian tubuh yang dipisahkan oleh celah intersegmen. Ini nih celah-celahnya. Yang ada garis-garis kutus-kutus. Ini bagian tubuh daripada serangga. Nanti ada bahasan selanjutnya. Termasuk nanti membahas mengenai segmentasi sekundar. Nah penggabungan segmen-segmen menjadi unit fungsional disebut dengan tagmosis. Jadi di dalam tubuh serangga itu kan ada segmen-segmen. Kalau teman-teman lihat ada ruas-ruas. Apa namanya? Ada ruas-ruas. Yang namanya serangga pasti ada beruas. Gak ada yang gak beruas. Namanya juga serangga. Entomo itu kan beruas-ruas. Entomologi ilmu yang mempelajari tentang serangga, ilmu yang mempelajari organisme yang beruas-ruas. Terus kemudian proses tagmosis tersebut menghasilkan tagmata. Tagmata itu apa? Jadi yang namanya serangga secara umum itu terdiri dari tiga bagian tagmosis atau tagmata. Yang pertama ada kepala, terus thorax, terus abdomen. Hanya tiga. Kepala, thorax, abdomen. Hanya ada tiga. Nanti di kepala itu ada berapa ruas, terus kemudian ada di segmen berapa ruas, di thorax ada berapa ruas ini. Pada proses tagmosis, 20 ruas asli terbagi menjadi enam ruas di kepala, tiga ruas di thorax, dan sebelas ruas di abdomen. Ini ciri-ciri daripada serangga. Terdiri daripada 20 ruas yang asli terdiri dari enam ruas di kepala, tiga ruas di thorax, dan sebelas ruas di abdomen. Ini. Jadi teman-teman kalau rajin nanti mau menghitung, benar nggak sih ada ruasnya antara ini, ada enam, ada tiga, ada sebelas. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini biasanya, ini menjadi kunci daripada penentuan apakah dia itu serangga atau bukan. Nah satu, misalkan gini, pada perkembangan ilmu pengetahuan itu ada hewan yang kemudian dikeluarkan dari kelompok serangga. Yang tadinya dia dikelompokkan sebagai insektar, kemudian karena dia tidak memenuhi syarat ini, akhirnya dia dikeluarkan. Dia punya kelompok sendiri, bukan insektar. Itu ada, itu terjadi. Jadi ini ada, apa namanya, ada manfaatnya begitu ya. masih kepala ya. Tadi ditambah dengan, apa, bukan kepala, masih kutikula. Ditambah tadi dengan kepala, toraks, dan abdomen. Selanjutnya akan terbahas. Nah sebelum itu, teman-teman lihat ini, orientasi tubuh serangga. Jadi pembacaan, kalau kita membaca tubuh serangga, dari depan ke belakang, dari pinggir ke pinggir, atau dari atas ke bawah, itu ada istilah-istilah tersendiri. Nah, lihat. Kelihatan nomor satu. Kelihatan nomor satu. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Longitudinal. Oke. Ini yang perlu dicatat nih, orientasi tubuh serangga. Longitudinal. Istilah longitudinal itu adalah, untuk orientasi tubuh serangga, dari anterior ke posterior. Anterior itu apa? Ini digambar, lihat. Anterior itu sini. Ini depan apa belakang? Depan. 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 Anterior itu adalah bagian depan. Posterior, sebaliknya, ini di sini. Di belakang. Jadi orientasi tubuh serangga, istilah pertama itu adalah longitudinal. Pembacaan dari anterior ke posterior. Dari sini, dari kepala sampai ke ekornya. Jadi ada kepala, thorax, abdomen. Itu longitudinal pembacaannya. Paham maksud saya? Istilah longitudinal itu untuk apa? Untuk membaca bagian tubuh serangga dari depan ke belakang. Depan itu istilahnya apa? Anterior. Sementara belakang itu istilahnya posterior. Ingat? Itu sudah berapa yang harus diingat ya? Insya Allah. Insya Allah. Dicatat ya. Nanti kalau sudah nyatat, nanti dihapalkan. Pertama itu longitudinal. Terus kemudian ada dorsal ventral. Dorsal ventral. Itu adalah dari dorsal atau bagian atas ke ventral atau bawah. Nih ada ini ya. Apa namanya? Petunjuk ini yang hitam. Dorsal itu bagian atas, ventral itu bagian bawah. Jadi istilahnya dorsal ventral. Melihat dari bagian atas ke bagian bawah. Biasanya untuk melihat apa? Kalau misalkan teman-teman mau melihat bagian dalam daripada serangga, misalkan ini serangganya dipotong bagian toraksnya atau bagian dadanya. Maka akan kelihatan yang paling atas itu yang di dorsal itu apa? Misalkan ada saluran pernafasan, terus kemudian ke bawah lagi ke tengah, terus kemudian ada saluran pencernaan, dan ke bawah lagi ada saluran pernafasan lagi misalkan di situ. Itu secara dorsal ventral. Jadi pembacaan atau orientasi tubuh serangga dari atas ke bawah. Dorsal ventral. Dorsal ventral namanya. Dua itulah lagi. Itu yang harus menunjukkan. Terus kemudian ada transversal. Transversal. Yaitu dari bagian lateral. Lateral itu ini. Bagian pinggir ke pinggir. menembus melintang. Melintang itu garis. Gini kan yang lurus. Apa namanya? Horizontal. Itu transversal. Jadi pembacaan dari masing-masing sisi. Dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Itu transversal. Paham? Tiga? Tiga? Nambah lagi harus diingatnya ada tiga. Ada longitudinal, dorsal ventral, transversal. Itu orientasi tubuh serangga. Tubuh serangga. Oke? Kembali lagi pertanyaannya. Kutikula itu apa? Kulit pada serangga. Terus apa lagi penjelasannya? Penjelasannya. Sebentar Pak. Fungsi kutikula. Oke, apa? Yang pertama untuk melindungi jaringan hidup serangga dari lingkungan sekitar. Terus membataskan air. Yang selanjutnya membersihkan Yang membersihkan kekuatan bagi tubuh Emblemen tubuh Emblemen tubuh Terus Sebagai bahan Sebagai bahan Pembatas serangga Atau Petrigota Oke Terus Terus Di bawah kutikula Yaitu Epidermis Epidermis Pertama kutikula Jadi apa? Jadi Intragamen Intragamen Hah? Apa? Ayo apa? Yang ingat apa? Integume 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 Terus ini yang masih hangat tadi Mengenai apa orientasi tubuh serangga Ada longitudinal Ada dorsopentral Ada transversal Tiga Longitudinal itu apa? Dari mana ke mana? Dari depan ke belakang Baca bagian tubuh serangga Dari depan ke belakang Istilahnya apa? Kalau depan Anterior Anterior Belakang? Belakang? Posterior 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 Anterior Posterior Bawa Posterior 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 Terus yang satu lagi Transversal dari Melintang Bagian luar Melintang dari mana ke mana? Dari samping pak Melintangnya Dari samping ke samping Kanan atau kiri Atau dari bagian lateralnya Oke good Lanjut lagi Ini bagian eksternal anatomi kedua Yang kedua Yaitu Kepala Kepala ya Oke Ingat Kepala Oke Kepala itu Yang pertama Ada Alat mulut Mulut Dibilangnya alat mulut Mulut serangga Jadi bagian ke Berapa ya? Ketiga berarti Setelah kutikula Ada kepala Terus kemudian Ada alat mulut Pak Kepalanya gak dibahas Ya nanti bahasan kepala itu Bahasan dari Apa nanya Embelan-embelannya Bahasan Dibahas dari Apa aja yang ada di kepala Yang pertama Ada alat mulut Ada alat mulut Ada alat mulut Untuk mengunya Untuk makan Begitu ya Tipe alat mulut itu Ada Hipognatus Dia alat mulutnya ke bawah Mengarah ke Lateral Contohnya pada belalang Mengarahnya ke pinggir Teman-teman lihat Kalau ada belalang yang besar Gimana dia Mulutnya Gini Begini Atau begini Nanti coba lihat Apa Hipognatus Dia alat mulutnya Mengarah ke bawah Nih Ini contohnya belalang Terus kemudian ada Prognatus Alat mulutnya Di depan Mengarah ke antena Contohnya pada Banyak jenis kumbang Ada prognatus Ini contohnya Jadi mengarahnya Agak ke depan Kayak kita lah Prognatus Prognatus Ke depan Sementara kalau belalang Kan alat mulutnya di bawah Kebayang gak? Kebayang atau tidak? Gimana Mulut belalang? Di bawah kan? Benar atau tidak? Benar Benar Ada Jadi hipognatus Prognatus Opistognatus Opistognatus itu Alat mulutnya Agak ke belakang Jadi Ke Apa namanya? Ya kebelakang Kebelakang lah Contohnya ini ada Weren Ada tongeret Ya kebelakang Kepala Alat mulut Jadi alat mulut itu ada Hipognatus Ada prognatus Ada Obistognatus Ada tiga Alat mulut itu Ada tiga jenis Apa saja? Apa saja? Ayo Ada tiga jenis Ada tiga jenis Hipognatus Prognatus Opistognatus Oke Hipognatus yang kemana? Yang mengarah ke bawah Atau mengarah ke lateral Contohnya pada belalang Oke Oke ke bawah Terus kemudian Ada Prognatus kemana? Prognatus Prognatus Mengarah ke depan Kayak kita lah Prognatus ke depan Terus ada Opistognatus Ke bawah Atau ke posterior Posterior Ke belakang Oke itu alat mulut Bener ya Bener ya? Nih lihat Dari anterior Ke posterior Atau istilahnya Apa tadi? Apa tadi? Di belakang Apa? Ini istilahnya ini Apa? Longitudinal Longitudinal Oke Dari anterior Ke posterior Ada enam segmen Kepala Yang telah menyatu Yaitu segmen apa? Labrum Labrum itu ada di mulut Antena Berarti Kan kayak gini nih Kalau teman-teman Ngebayangkan Ngebayangin Kalau anterior Posterior itu kan Dari depan Ke belakang Jadi kalau Kepalanya kita nih Kalau teman-teman Bayangin di kepala Maka dari sini nih Dari mulut dulu Kalau yang mancung Mungkin dari hidung dulu Karena hidungnya duluan Daripada bibirnya kan Nah Pada serangga Labrum dulu Labrum itu ada di Alat mulutnya dia Berarti dia ada Paling depan Posisinya Terus kemudian Antena-antenanya itu Ada di sininya Gak ada di mulut Tapi bagian lain Antena Terus ada Post Antena Itu Menyatu dengan Segmen antena Jadi masih di antena Terus setelah Antena Baru mandibel Mandibel itu ini Rahang Jadi posisi rahang Jadi posisi rahang itu Dia lebih belakang Daripada si antena Yang ada di atas Maksila Maksila juga ada Di alat mulut Maksila Labium Ada juga di alat mulut Baru ke leher Leher terasal dari bagian pertama Dari toraks Dan bukan merupakan segmen Nih Faham maksud dari ini Contoh dari pembacaan Atau dari orientasi tubuh serangga Anterior ke posterior Tadi Adalah longitudinal Pembacaan dari depan ke belakang Atau dari yang ada Paling depan Ke yang paling belakang Di kepala sendiri Itu ada enam Labrum Antena Post antena Mandibel Maksila Dan labium Kebayang gak maksudnya Kebayang atau tidak Kebayang atau tidak Labrum Ya kalau Ini kalau Belum bisa ngebayangin serangga Teman-teman Bayangkan Kepala sendiri Begitu ya Jadi yang paling depan itu apa Tadi saya bilang Mungkin hidungnya Baru ke Mulutnya Terus di atas mungkin ada Ubun-ubun Misalkan kalau memang Mau disebutkan Baru ke Rahang Terus ke Apa lagi Di sini Baru ada telinga Kalau kita punya telinga Itu secara Longitudinal tadi Nah kayak gini nih Kayak gini Ini tadi mana Ada Ini kepala serangga tampak dari lateral Lateral itu apa Lateral itu apa Ayo lupa lagi Bawah Mengarah ke bawah Eh apaan Lateral itu apa Mengarah ke bawah Nggak salah Apa lateral Dari samping Oke dari samping Ini kan Bukan Lateral itu adalah dari samping Ini kan lihat Kepala serangga tampak dari lateral Ini kan kebayang ini Dari samping Kepalanya kan begini Benar Benar ya Benar atau tidak Bayangkan ini Kepala serangga dari samping Begini Betul Betul Nah ini bagian-bagiannya Banyak sekali Tapi nanti yang dihafalkan Nggak semua ini Bukannya ini Ada bagian-bagian yang Lebih sedikit daripada ini Nah struktur indera kepala Bagian besar struktur indera Atau sensori serangga Terdapat pada kepala Sama kayak kita lah Apa Kunci daripada kehidupannya Ada di kepala Pada beberapa serangga dewasa Dan nimfa Mempunyai mata majemuk Mata majemuk Jadi ada mata Di kepala itu tadi Selain daripada alat mulut Itu ada mata Ada mata Pada dorsolateral Ini istilahnya Dorsolateral Dorsol itu apa? Dorsal itu apa? Apa? Dorsal itu apa? Ayo Dorsal itu apa? Atas Oke Atas Lateral itu apa? Samping Samping Oke jadi Jadi samping bagian atas Begitu ya Di kepala Segment keempat Segment keempat Itu ada mata majemuk Jadi mata itu Posisinya ada di mana? Di dorsolateral Ada di bagian atas Tapi di pinggir Bayangkan aja Tadi gambar ini Ini nih Nih Mata ini ada di bagian atas Tapi di sebelah Di pinggir Jadi dorsolateral Terus kemudian Dan tiga oceli Pada bagian Vertex Yaitu Ocelus median Ocelus anterior Terbentuk dari Panjang oceli yang Menyatu serta Dua oceli lateral Oceli itu adalah Mata tunggal Kalau teman-teman Lihat nanti serangga Ini Akan ada ininya Matanya juga disini Biasanya jumlahnya Tiga Jadi ada mata majemuk Ini yang banyak Ada mata tunggal Kalau ini fungsinya Untuk apa namanya Kalau mata majemuk Fungsinya memang Untuk melihat Untuk vision Begitu ya Tapi kalau oceli Ocelus ini Fungsinya untuk Menjaga keseimbangan Saat terbang Atau saat beraktifitas lainnya Itu Terus kemudian Ada stemata Mata serjana Terdapat di bagian Lateral kepala Dalam utut tunggal Atau berkelompok Stemata hanya ditemukan Di stadia larva Jadi di dewasanya Tidak ada Tapi di Apa namanya Di serangga Perdewasa Itu ada Ini tadi Mengenai alat mulut Ini yang Mulai harus dihafalkan Jadi Yang harus dihafalkan Utama Itu mengenai External anatomi Yang pertama adalah Kutikula Atau bagian terluar Daripada tubuh serangga Kutikula Terus kemudian Kepala Di kepala itu ada apa Ada alat mulut Alat mulut Ini yang akan kita bahas Sekarang Tapi sebelum itu Tadi teman-teman Harus ingat mengenai Istilah-istilah Ketika tadi Longitudinal itu apa Transversal apa Transversal apa Dorsopentral apa Terus ada Dorsolateral Dorsolateral Tadi apa Dan lain sebagainya Banyak ya Yang harus dihafalkan Dan masih banyak lagi nanti Alat mulut Tadi alat mulut itu Posisinya ada di Di kepala Lima komponen dasar Alat mulut Labrum Bibir atas Terus kemudian Ada hipoparing Struktur seperti lidah Ini berarti di dalam Terus mandibel Itu rahang Teman-teman bisa bayangkan Di mulut teman-teman sendiri Labrum Itu bibir atas Ini nih Bibir atas Terus hipoparing Seperti lidah Ya ada di dalam Mandibel Rahang Ini fungsinya untuk Mengunyah biasanya Mandibel Maksila Maksila itu Kalau di Apa namanya Di serangga Ada yang membantu Saat makan Biasanya posisinya disini Maksila Terus labium Labium Itu bibir bawah Jadi labrum Di atas Ada hipoparing Di dalam Mandibel Itu rahang Maksila itu Yang membantu Saat makan Pada serangga Jadi ada lima Labrum Hipoparing Mandibel Maksila Labium Kalau saya biasanya Menghafalnya Labrum Labium Mandibel Maksila Hipoparingnya ya Dibayangkan lidah Teman-teman bisa Menghafal ini Dalam waktu Dua menit Labrum Kelihatan gak Buka saya dan tangan saya Kelihatan atau tidak Kelihatan atau tidak Kelihatan pak Ini Begitu ya Gimana saya menghafal Bagian-bagian Daripada mulut Yang pertama Labrum Terus ada labium Ini bibir bawah Ini kan bibir atas Ini bibir bawah Mandibel Rahang Terus Maksila Maksila itu Ada disini Posisinya begini nih Ada dua-dua Kalau teman-teman lihat Belalang tadi Ada Maksilanya begini Yang ini nih Nah ini Maksila Maksila Jadi menghafal Alatmu itu Pertama Labrum Labium Mandibel Maksila Mandibelnya Ini Rahang Maksilanya ini Hipoparing Ya seperti lidah Anggapnya itu Gak usah disebutkan Gak usah dihafalin juga Udah ketemu nanti lidah Bisa Labrum Labium Mandibel Maksila Empat Tambah hipoparing Ada lima Itu di alat mulut Bisa Saya mau lihat Gimana teman-teman Apa namanya Menghafal tadi Siapa yang mau nyoba Alam Gimana Labrum Labium Mandibel Maksila Labrum Bibir atas Muka Nampalin Sebentar pak Alah Alah Gak apa Seadanya We Inilah Labrum Bibir atas Terus Terus Hipoprangkis itu Lidah Seperti lidah Hipoparing Eh hipoparing Terus Hipoparing Mandibel Rahang Terus Maksila 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 Udah pak Gitu Ya Bisa ngapalin Begitu Ya sebenarnya Terlepas teman-teman Gimana Menghafal itu Tapi yang saya Lakukan itu Begitu Untuk memudahkan Labrum Labium Mandibel Maksila Karena posisinya pun Demikian Labrum Labium Mandibel Maksila Itu ada di bawah Sini Yang bantu-bantu Makan Masuk-masukin Makanan Maksilanya Itu ya Ada yang mau nyoba lagi Sebentar ya Sebentar Oke ada lagi Siapa Cacep Mau cacep Cacep Mana cacep Ada pak Gimana cacep Gimana cacep Menjadi pak Jadi labrum Labium Terus Hipoparing Selidah Terus Maksila Tunggal Terus Mandibel Hang Oke Oke Boleh 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 Ini Jawabannya Dan Empat Ada Ini Masa Yang Biasanya Kipop Yang Ditanyain Tapi Kalau 5 Ya berarti Sama Hipoparing Oke Makasih Cacep Siapa lagi Yang mau Coba Iya pak Mana Mana RD RD Mana RD Bentar pak Bentar pak Banyak Orang tua Gimana Oke Ada Labrum 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 Labium Mandibel Aksila Hipoparing Tambah Satu Lagi Jadi Itu Itu Untuk Bagian Daripada Mulut Serangga Mulut Itu Bagian Daripada Kepala Kepala Itu Bagian Daripada External Anatomy Jadi Nanti Kalau Ada Pertanyaan External Anatomy Itu Apa Saja Dimulai Dari Kutikula Terus Kemudian Setelah Kutikula Ada Kepala Di Kepala Ada Apa Teman Teman Bayangkan Ada Mulut Berarti Ada Kepala Alat Mulut Terus Alat Mulut Terdiri Dari Ada Labrum Labium Madibal Maxila Dan Hipoparing Sudah Ada Berapa Yang Harus Hapalkan Yang Tadi Yang Mengenai Tipe Alat Mulut Prognatus Sipognatus Opistognatus Itu Apa Itu Tidak Sedikit Yang Harus Teman Hapalkan Kita Lanjutkan Dulu Kita Lanjutkan Bahasanya Nanti Nanti Hapalannya Bisa Ini Itu Alat Mulut Kita Baru Selesai Pada Alat Mulut Terus Terus Yang Selanjutnya Ini Gambaran Daripada Tadi Labrum Itu Yang Mana Ini Bibir Bagian Atas Sipoparing Ini Ada Di Setelahnya Yang Kayak Lidah Terus Labium Ini Di 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 Bagian Bawah Terus Mandibel Ini Pengunnya Dan Ada Maksila Labrum Labium Mandibel Maksila Ini kan Bagian Utamanya Yang Ininya Bagian Daripada Maksila Itu Apa Saja Ini Kalau Mau Dihafalin Banyak Jadi Tidak Paling Tidak Tau Komponen Utamanya Ada Labrum Labium Mandibel Maksila Dan Dipoparing Nah Terus Kemudian Di Kepala Itu Ada Apa Lagi Di Kepala Itu Di Kepala Serangga Selain Daripada Alat Mulut Itu Ada Antena Antena Disebut Antenomers Antenomers Ada Dua Terdiri Dari Delapan Segmen Pada Nimpa Dan Dewasa Berdasarkan Ciri-cirinya Dibagi Atas Tiga Bagian Ada Scape Pedical Plagellum Nah Ini Juga Yang Harus Dihafakan Jadi Setelah Tadi Teman-teman Mendapatkan Ilmu Mengenai Alat Mulut Alat Mulut Itu Apa Strukturnya Apa Saja Ada Labrum Labium Mandibel Maksila Dan Hipoparing Terus Lanjut Ke Antena Antena Itu Posisinya Ada Di Atas Kepalanya Antena Itu Terdiri Dari Tiga Bagian Utama Ada Scape Atau Skapus Pedical Dan Plagellum Kalau Saya Menghafalnya Begini Tiga Bagian Ini Biasanya Scape Itu Pangkal Batang Antena Jadi Dia Yang Menempel Pada Kepala Itu Scape Terus Pedical Pedical Itu Biasanya Segmen Selanjutnya Jadi Scape Pedical Plagellum Plagellum Itu Paling Ujung Jadi Ada Scape Pedical Dan Plagellum Hampir Selalu Merupai Organ Indra Yang Disebut Organ Johnson Yang Tanggap Terhadap Pergerakan Bagian Distal Antena Terhadap Pedical Jadi Si Pedical Ini Bagian Kedua Setelah Scape Kalau Scape Biasanya Hanya Ada Satu Ruas Jadi Satu Ruas Yang Menempel Pada Kepala Itu Scape Atau Skapus Terus Kemudian Setelahnya Masuk Ke Pedical Bisa Beberapa Ruas Sampai Ke Plagellum Plagellum Terdiri Dari Atas Beberapa Segment Tadi Ruas Yang Saya Bilang Tetapi Mungkin Tereduksi Mengalami Banyak Perubahan Biasanya Plagellum Itu Ada Yang Mancung Ada Yang Runcing Itu Pokoknya Paling Ujung Daripada Antena Itu Plagellum Paling Nempel Itu Skapus Tengahnya Itu Pedical Ada Berapa Lagi Itu Yang Harus Di Hafalkan Jadi Di Kepala Itu Selain Daripada Alat Mulut Ada Antena Antena Terdiri Dari Tiga Bagian Utama Ada Skapus Pedical Plagellum Ada Yang Mau Hafal Di Kepala Itu Ada Mulut Alat Mulut Alat Mulut Itu Strukturnya Apa Saja Ada Lima Siapa yang Mau Nyo Ayo 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 Ada yang Ingat Atau Belum Pak Ada Dari Tadi Belum Nafali Tapi Paling Tidak Itu Teman Teman Bisa Menyiapkan Antena Di Antena Ada Tiga Bagian Pembentuk Antena Yaitu Skap Pedical Dan Plagellum Atau Skapus Pedical Dan Plagellum Ada Tiga Kalau Saya Nafalinya Skapus Pedical Plagellum Begitu Jatangan Dari Kepala Skapus Pedical Plagellum Mudah Sampai Nah Sebagian Sejumlah Organ Indera Terdapat Dalam Itu Rambut Terdapat Pada Antena Dan Berfungsi Sebagai Kemoreseptor Atau Dia Yang Menerima Apa Namanya Sensor Senyawa Kinia Itu Di Antena Juga Ada Mekano Receptor Itu Sensor Pergerakan Terus Kemudian Termoreseptor Penerima Panas Dan Higo Receptor Penerima Suhu Kelembapan Higo Itu Juga Sebagai Sensor Antena Makanya Kebanyakan Daripada Serangga Dia punya Komunikasi Melalui Antenanya Terus Kemudian Ini Antena Serangga Jantan Biasanya Lebih Besar Daripada Serangga Betina Pasangannya Sehingga Permukaan Antena Jantan Lebih Luas Hal Tersebut Berperan Dalam Mendeteksi Fero Monseks Teripada Jadi Memang Biasanya Yang Jantan Yang Mencari Pasangannya Kenapa Lebih Panjang Karena Ini Tadi Dengan Lebih Luasnya Antena Si Jantan Maka Kemungkinan Untuk Ini Tadi Reseptor Ada Kemoreseptor Mekano Reseptor Termoreseptor Dan Higo Reseptor Daripada Jantan Itu Lebih Banyak Lebih Besar Daripada Yang Betina Jadi Si Jantan Yang Pasti Mengejar Betina Jadi Jantan Akan Lebih Tahu Dimana Posisi Jodohnya Jadi Kalau Betinanya Dia Nunggu Itu Di Kepala Selain Di Kepala Tadi Apa Sebelum Sebelum Lanjut Ke Torax Jadi Di Kepala Itu Pertama Ada Nah Di Kepala Ada Alat Mulut Ada Mata Matanya Mana Ini Oke Alat Itu Ada Mata Terus Kemudian Ada Alat Mulut Ada Antena Sini Dulu Teman-teman Bisa Menghafal Atau Belum Struktur Daripada External Anatomy Atau Anatomy Bagian Luar Daripada Selangga Dimulai Daripada Kulit Atau Ketikula Terus Kemudian Ketikula Itu Terdiri Dari Tadi Ada Ketikula Ada Exo Ada Endo Tapi Ketikula Dan Evidermis Membentuk Integumen Satu Itu Ketikula Yang Kedua Terus Kemudian Adalah Kepala Di Kepala Itu Ada Apa Di Kepala Itu Ada Alat Mulut Alat Mulut Terdiri Dari Lima Pembentuk Ada Skapus Sorry Ada Labrum Labium Mandible Maxida Dan Tipoparin Itu Alat Mulut Terus Kemudian Ada Mata Mata Itu Terdiri Dari Mata Majemuk Yang Ada Di Bagian Depan Kanan Kiri Terus Ada Mata Tunggal Ocelli Atau Ocellus Yang Ada Biasanya Posisinya Di Tengah Terus Kemudian Ada Antena Antena Itu Ada Tiga Pembentuknya Ada Skapus Pedikal Dan Plagian Ada Berapa Yang Dihapal Ini Hapalan Semua Ada Yang Mau Jawa Menghafal Ada Yang Mau Menguji Sebelum Kita lanjut Ada Ada Atau Tidak Ada Atau Belum Mau Ada Yang Mau Nyoba Ada Atau Tidak Belum Kita Kita Tambahkan Dulu Hapalannya Nah Terus Setelah Teman-teman Selesai Urusan Di Kepala Di Kepala Itu Tadi Yang Ada Di Kepala Itu Paling Tidak Ada Alat Mulut Mata Dan Antena Pindah Ke Torax Torax Itu Bagian Setelah Kepala Kalau Di Serangga Setelah Kepala Torax Atau Kalau Di Manusia Torax Itu Kan Bagian Dada Sini Sampai Ke Perut Atau Ya Pokoknya Torax Itu Di Sini Nah Di Serangga Juga Demikian Torax Itu Setelah Apa Namanya Segmen Setelah Kepala Ke Belakang Maka Itu Torax Termasuk Torax Terdiri Dari Tiga Segmen Yaitu Protorax Mesotorax Dan Metatorax Atau Torax Torax Itu External Anatomy Yang Keberapa Torax Terdiri Protorax Mesotorax Dan Metatorax Pro Itu Paling Depan Meso Itu Di Tengah Meta Itu Yang Paling Belakang Itu Apa Aja Segitu Gak Usah Mikir Ini Banyak Yang Harus Di Hap Ini Gak Usah Ini Kebanyakan Nah Si Torax Itu Fungsinya Untuk Apa Salah Satu Fungsi Torax Itu Adalah Dia Tempat Ini Adanya Tungkai Atau Kaki-kaki Serangga Jadi Jadi Posisi Kaki Serangga Itu Dia Ada Di Bagian Torax Bukan Di Kepala Kalau Di Kepala Tadi Hanya Ada Alat Mulut Kepala Antena Kalau Di Torax Itu Ada Tungkai Dan Nanti Ada Sayap Nah Terus Tungkai Ini Tungkai Atau Kaki Teman-teman Mis Ini Juga Yang Harjah Palkan Ada Koksha Trojanter Femur Tibia Tartus Pretartus Koksha Itu Apa Koksha Itu Pang Apa Namanya Pangkal Bagian Tungkanya Ini Koksha Yang Paling Gede Yang Nempel Di Bagian Tubuh Pertama Itu Adalah Koksha Koksha Kalau Kita Kayak Paha Gitu Kalau Teman-teman Pegang Kaki Sendiri Maka Koksha Itu Adalah Paha Itu Koksha Terus Kemudian Ada Trojanter Trojanter Itu Kayak Lutut Ini Trojanter Kelihatan 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 Pak Ini Trojanter Ini Trojanter Kayak Lutut Jadi Kalau Teman-teman Menghafal Kalau Menghafal Koksha Ada Di Paha Trojanter Di Lutut Terus Kemudian Femur Setelah Trojanter Ada Femur Terus Kemudian Setelah Femur Tibia Setelah Tibia Ada Tarsus Tarsus Itu Sudah Mulai Ke Jari-jarinya Tarsus Terus Ada Pretarsus Ini Di Sini Ada Klaus Klaus Itu Kuku Kalau Teman-teman Lihat Serangga Dewasa Ada Kukunya Yaitu Klaus Nanti Pas Praktikum Mudah-mudahan Nanti Teman-teman Cari Belalangnya Yang Besar Biar Bisa Mengidentifikasi Oksa Itu Yang Mana Femur Oksa Trochanter Femur Tibia Tarsus Dan Pretarsus Klaus Klaus Posisi Tungka Itu Ada Di Torax Torax Kita Ada Tiga Ada Protorax Ada Mesotorax Ada Metatorax Depan Tengah Dan Belakang Posisi Tungka Itu Ada Di Torax Salah Satunya Di Meso Biasanya Jadi Pembentuk Tungka Itu Apa Koksat Trochanter Femur Tibia Tarsus Pretarsus Klaus Ada Tujuh Itu Tujuh Juga Yang Harus Teman-teman Hapalkan Nanti Kalau Pas Traksikum Bisa Saya Tunjukkan Gimana Teman-teman Bisa Menghafalkan Itu Secara Mudah Termasuk Tadi Menghafalkan Alat Mulut Itu Ada Apa Saja Labrum Labium Mandibal Maksila Dan Hipopari Terus Antena Ada Apa Saja Ada Skapus Babysel Dan Plagellum Terus Disorok Ada Tungkai Tungkai Itu Ada Koksat Trochanter Remotivir Tarsus 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 Tengkai Lagi Dikosan Apalagi Saat-saat Menjelang Ujian Pasti Saya Juga Mengalami Itu Gimana Caranya Yang Mudah Untuk Menghafalkan Semua Istilah Istilah Itu Tungkai Umumnya Femur Dan Tidia Adalah Segmen Tungkai Yang Paling Panjang Namun Panjang Dan Kekerasan Masing-masing Segmen Beragam Dan Saat Berkaitan Dengan Fungsinya Ini Berkaitan Dengan Fungsinya Apa Jadi Ada Serangga Misalkan Grasorial Atau Serangga Berjalan Atau Kursorial Serangga Yang Larinya Cepat Contohnya Kecawa Maka Ada Bagian-bagian Tubuh Dari Tungkainya Itu Yang Apa Namanya Yang Lebih Besar Terus Kemudian Ada Natatorial Serangga Yang Berenang Maka Bagian Tubuh Yang Mana Yang Biasanya Lebih Besar Tentu Berbeda Terus Kemudian Yang Menggali Misalkan Serangga Yang Menggali Tungkainya Biasanya Berbeda Terus Raptorial Ada Serangga Apa Namanya Mantis Atau Praing Mantis Apa 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 Si Praing Mantis Itu Belalang Sembah Belalang Sembah Belalang Sembah Ininya Kan Ini Apa Tungkainya Beda Ada Untuk Memangsa Itu Juga Apa Namanya Fungsi Daripada Tadi Apakah Femur Tidia Tarsus Tarsus Yang Berbeda Itu Terus Kemudian Di Ditorax Itu Selain Dari Pedatung Kaki Kaki Itu Ada Sayap Ini Sayap Sayap Fungsinya Untuk Apa Untuk Apa Untuk Apa Coba Sayap Fungsinya Untuk Apa Terbang Terbang Dan Serangga Dewasa Itu Yang Bersayap Jadi Kalau Ada Serangga Misalkan Teman-teman Melihat Belalang Sembah Tapi Dia Tidak Ada Sayap Berarti Dia Belum Dewasa Dia Masih Berkembang Kan Sering Misalkan Di Rusun Atau Di Lahan Namun Belalang Ketika Belum Ada Sayap Berarti Dia Belum Dewasa Sempurna Dia Masih Dalam Proses Perkembangan Pembentukannya Didukung oleh Adanya Tulang Sayap Tulang Sayap Yang Tersklerotisasi Sklerotisasi Itu Jadi Dia Mengeras Dengan Bentuk Seperti Pipa tubular Yang Yang Kayak Gini Terus Kemudian Ini Pain Pain Utama Dan Lain Sebagainya Yang Penting Posisi Sayap Itu Dia Ada Di Bagian Torax Di Atas Tentunya Tentunya Lihat Kalau teman-teman Mau Detail Bagaimana Sayap Serangga Itu Terdiri Dari Banyak Banyak Apa Namun Ya Mulai Dari Yang Utama Ini Yang Pada Pangkal Sayap Yang Menempel Pada Torax Sampai Ke Percabangan Percabangan Daripada Ini Dan Ini Tidak Usah Dihapalkan Saya Juga Ini Gak Hapal Semua Tapi Paling Tidak Teman-teman Tahu Fungsi Sayap Itu Untuk Apa Dan Yang Membentuk Sayap Itu Tadi Kan Kutikula Juga Sama Dijelaskan Sebelumnya Bagian Daripada Kulit Serangga Ini Keterangan Tadi Sayap Sebenarnya Itu Abdomen Jadi Sebelum Abdomen Jadi Sayap Dan Sayap Dan Tungkai Atau Kaki-kaki Serangga Itu Ada pada Torax Torax Itu Terdiri Dari Apa Torax Terdiri Dari Protorax Terus Kemudian Mesotorax Dan Mertotorax Terus Kemudian Tungkai Tungkai Itu Terdiri Dari Tujuh Bagian Utama Dimulai Dari Koksha Trokanter Femur Tibia Tarsus Tertarsus Dan Klaus Ada Tujuh Sayap Ya Sayap Satu Terus Kemudian Setelah Itu Masuk Ke Abdomen Terdiri Dari Sebelah Segmen Meskipun Ada Beberapa Segmen Yang Tereduksi Maksudnya Jadi Dia Tidak Sepuluh Tereduksi Berkurang Ada Yang Menyatu Terus Terus Kemudian Sebagian Besar Serangga Akuatik Peradewasa Memiliki Embelan Abdomen Sejumlah Nimfa Dan Larva Akuatik Memiliki Insang Lateral Pada Beberapa Segmen Abdomen Jadi Ada Yang Di Abdomen Itu Ada Fungsinya Menarik Udara Kalau Yang Serangga Serangga Air Terdapat Spirakel Dimulai Dari Seben 1 Sampai 8 Pada Serangga Peradewasa Peradewasa Seperti Ulat Itu Peradewasa Jadi Sebelum Menjadi Serangga Dewasa Itu Ada Spirakel Titik-titik Pada Bagian Tubuhnya Untuk Sirkulasi Udara Terkadang Jumlahnya Menyusut Dan Penyusutan Sering Berkaitan Dengan Modifikasi Sistem Trachea Trachea Itu Pada Akhirnya Akan Menjadi Sistem Peredaran Udara Di Dalam Serangga Itu Trachea Nah Ini Bagian Bagian Tubuhnya Ada Ini Spirakel Ini Ini Fungsinya Untuk Sirkulasi Udara Terus Kemudian Ada Di Dalam Abdomen Itu Biasanya Ada Bagian Terminalia Atau Bagian Apa Namanya Alat Kelamin Baik Jantan Ataupun Bertina Itu Ini Terminalia Yang saya Maksud Yaitu Bagian Digital Abdomen Seksi Dari Seri Sertai 90 Abdomen Sebagian Kesebelah Sebagian Sebagian Kesebelah Sebagian 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 Kesebelah Sebagian Biasanya Berkami Dan Dapat Berbentuk Terminalia Berfungsi Indera Bersenggara Dewasa Berfungsi Sebagian Produksi Sebagian Eksternal Organ Ini Terakhir Dari Eksternal Atomi Teman-teman Yang harus Ingat Semuanya Eksternal Atomi Atau Atomi Badan Terlalu Dari Tubuh Serangga Adalah Kulit Kemudian Kepala Kulit Ada Ada Mata Ada Alat Mulus Terus Kemudian Antena Terus Kemudian Mudul Lagi Ke Toros Di Toros Ada Tengkai Ada Sayap Terus Mudul Lagi Ke Alkomen Itu Ada Atau Alkomi Terutamanya Belum Itu Ada Antena Itu Terus Kemudian Tengkai Itu Terdiri Apat Tengkai Jadi Berat Besi Mohon Maaf Ada Yang 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 Luh Mohon Maaf Tadi Suaranya Tidak Coba Coba Tengkai Terus Tengkai Putus Pus Suaranya Tari Tengkai 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 yang berabdomen itu. Jadi, gini. Ya, ada organ kelaminnya, adalah terminalia, dibilangnya. Jadi, ada terminalia. Abdomen dan terminalia, itu sudah cukup. Terminalia itu alat kelamin jantan atau betina. Posisinya ada pada bagian yang paling belakang daripada tubuh serangga. Ya. Nah, kita teman-teman mengetahui terutama itu apa? Dimulai dari yang pertama itu, teman-teman gitu ya. Dimulai dari kutikula atau kutikula, terus kemudian kepala. Di kepala itu ada ada mana, terus kemudian mundur ke domen. di abdomen itu ada teman-teman, 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 terus mundur lagi ke eh, bukan abdomen, toraks tadi. Terserah toraks, ada teman-teman, teman-teman, terus mundur ke abdomen, dan ada terminalia. Jadi, sebetulnya kemudian utamanya, yang harus diapakan lebih dari 10. Karena apa? Di alat mulut ada apa? Dalabrum, labium, masyarakat, cipak. Terus kemudian, di atas, 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 atas. Terus kemudian, di atas, 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 atas. kemudian kemudian di abdomen dia itu ekstra anatomia dia mau juga jelas jelas-jelas putus-putus pak maaf pak putus-putus pak yuk oke jadi paling tidak tidak paling tidak karena jelas 10 jelas sampai sini ya 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 iya gimana Pak nggak apa putus-putus suaranya Pak gimana putus ya nggak jelas Pak maksudnya maksudnya Pak Hai 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 ini dan jadi nama silahnya saya optiknya jadi untuk Pak Tommy paling tidak teman-teman mengingat 10 bagian utama dari anatomik kedengaran kedengaran Pak 10 bagian eksternal anatominya Oke catat ya 10 10 itu saja dimulai daripada kutikula sampai ke terminalia catat nih ada kutikula terus kemudian ada kepala mata terus kemudian ada alat mulut ada mata ada antena terus torak setelah torak itu ada apa tungkai atau kaki terus kemudian ada layak terus kemudian ada abdomen dan yang ke-10 terminalia atau alat amin itu 10 kedengeran Hai kedengeran Pak Oke itu 10 ya Nah dari 10 itu kan ada anaknya tadi misalkan ketika membahas kutikula teman-teman selain tahu kutikula jadi tahu epidermis ada ada integumen itu ya untuk alat mulut itu strukturnya ada empat atau lima dimulai dari apa labrum labium mandibel maksila dan hipoparik itu udah lima tuh mengenai alat mulut kedengaran kedengaran oke terus setelah alat mulut ketika berbicara mata teman-teman tahu mata serangga itu ada dua macam ada mata majemuk yang memang dia fungsinya untuk melihat untuk indra dan ada mata tunggal atau oseli atau oselus yang fungsinya untuk menjaga keseimbangan itu berbicara mata Hai keren Hai dengeran dengeran pak dengeran pak ada pada oke lanjut lagi nah ketika berbicara mengenai antena antena itu paling tidak terdiri dari tiga bagian antena yaitu kapus kapus pedissel dan plagellum kapus pedissel dan plagellum ada tiga itu pembentuk antena itu juga yang harus diapakan kapus pedissel dan plagellum tiga kedengeran kedengeran pak kedengeran pak kedengeran pak oke lanjut ya lanjut lagi kita mundur ke bagian thorax ketika thorax teman-teman tahu thorax itu terdiri dari apa tiga pak protorax protorax meso ada protorax mesotera ada mesotorax dan dan metotena metatorax metatorax yang paling belakang metatorax metatorax oke itu berbicara thorax di thorax itu ada apa ada tungkai atau kaki-kaki tungkai itu terdiri dari tujuh bagian utama mulai dari koksa strokanter femur tibia tarsus pretarsus dan klaus atau kuku ada tujuh mau gak mau tuh harus jawab paling kedengaran kedengaran kak kedengaran atau tidak kedengaran oke oke tuh ya tungkai ada tujuh setelah tungkai ada sayap ya sayap untuk terbang penasi-penasi sayap itu atau bentuk-bentuk daripada apa namanya sayap itu berbeda-beda masing-masing serangga terus kemudian ya selanjutnya abdomen abdomen itu segmen paling belakang daripada serangga setelah thorax-torax abdomen di abdomen itu ada apa biasanya di abdomen itu ada alat kelamin atau terminalia baik jantan maupun ketina sudah begitu ya jelas kedengaran jelas pak jelas pak oke saya kira kuliah hari ini teman-teman memang harus menghafal untuk praktikum masih dilakukan di rumah nanti saya kirim ke alam apa yang harus dilakukan paling tidak masing-masing teman-teman siapkan buku gambar ya untuk praktikum yang kali ini itu ya pak buat gc aja pak buat gc ya ya oke oke nanti dibuatkan nanti apa namanya teman-teman siapkan buku gambar dulu ya di rumah terus nanti dikerjakan apa yang harus dikerjakannya nanti disampaikan di sukelkos terlebih paham tahan pak tahan pak tahan pak tahan pak oke untuk kuliahnya tahan pak tahan pak tahan pak tahan pak untuk kuliahnya ada yang tanya kan dulu semuanya hafal bayahnya kudung menghafal begitu ya siap pak oke kalau tidak ya bagus kalau tidak ada yang mau tanyakan untuk perkuliahan, saya cukupkan sekian terima kasih dan mohon maaf untuk praktikumnya nanti saya buat dua kelas, nanti saya share ke alam ya Pak, Pak mohon izin Pak, Pak mohon izin itu soal yang buat video, bisa besok ngepak, belum beres Mangga, silakan silakan, silakan, silakan diselesaikan dulu, oh iya, iya Pak makasih oke, nanti sekalian di Google Class dikumpulkannya ya kalau memang mau pakai Google Class oke ya iya Pak untuk praktikum siangnya maksudnya setelah ini, nanti saya buatkan dulu, bukan namanya panduannya, panduannya sudah ada, nanti saya share oke, teman-teman untuk perkuliahannya, saya cukupkan sekian terima kasih dan mohon maaf absennya alam hadir semua atau tidak nih gak tahu Pak, bentar saya cek dulu sekalian saya absen dulu dah ya sebentar, saya absen di handphone biar bisa sekalian sebentar, biar saya bisa langsung rekap absennya mata kuliah ada semua atau tidak ini di handphone bisa, bisa, bisa arsal ada arsal ada gak arsal ada atau tidak ini saya mau absen nih arsal ada gak mana halo cecep ada cecep hadir Pak, ada oke hadir Pak merando hadir Pak merando, oke Adam Adam hadir Pak ada Pak hadir Akmal hadir Pak ada Akmal oke Jihad Jihad hadir Pak hadir Jihad ada ada Sylvia 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 hadir siapa-siapa yang hadir hadir Pak Arsal Sylvia oh Arsal tadi ya Pak habis dari WC Pak oke Imam Alam eh Alam ya Alam ya Alma ada Alma ada Pak oke Bayazid ada Bayazid ada Bayazid ada atau tidak ini Alam ada gak Alam ada Pak lanjut dulu yang lain Aih Aih ada Pak Aih ada ada Alfi ada Alfi hadir Pak Alfi ada ada Pak Dewi hadir Pak Dewi ada ada Pak Sikri Sikri ada ada Sikri hadir Haji ada Haji 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 gak ada Alam dicatat ya Erdi ada Erdi Hadir Pak Hadir Pak Rizki ada Rizki Ya Rizki ada Hadir Pak Rizki Hidayat Hadir Pak Fikri Ya oke Muhammad Fikri ada ya Didan Hadir Pak Saptian Ilmi Saptian 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 ada gak Saptian ada Dhani Dhani Tidur Pak Atep Ada Atep Ada Pak Ilmi ada Saptian Hilmi Tidur Pak Ada ya Aji Aji gak ada Aji 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 bayi Aji Alam gak ada ya Tadi Aji pengen Mau masuk Tapi gak bisa Katanya Pak Oh Mbak Yajid Mbak Yajid Mbak Yajid Mbak Yajid Ada Tadi Tadi A ada Pak Tapi sekarang gak ada Oke ada ya Tadi tugas Oke absensinya sudah Untuk praktikum Nanti praktikumnya ya Saya buatkan dulu ke Klasnya Terus kemudian nanti saya share Untuk praktikumnya Tapi yang jelas teman-teman Siapkan buku gambar dulu ya Oke Oke Pak Oke Pak Oke Untuk pertemuan hari ini Saya ucapkan Terima kasih Dan terima kasih Serta mohon maaf Apabila ada kekeliruan Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Dan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Haloo 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 Halo 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 Mer Mabar Mer Mer Minta cowok Mer Minta cowok Menih Gapogas ya Nah Minta Cawur Anggap Puan Minta Nogan Mini Ha Minta Onew Minta Menogun Minta 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 iya ini karena luar iya kerenarawan iya iya sahabat gitu ya si ayinya iya mah hape nah ditinggal ke nih mah awal-awal nyinawan kayaknya awal enak aja eh, hari buku gambar ukuran sebaraha iya mah ker makan iya mah Dewi, Dewi kerenarawan Dewi cecep, kerenar bar cecep, cep cecep nah ul nah ul jadwal apel ayo seminggu dua kalinya, Dewi lah, seminggu lima kali, Di sihir tuh abisi waras hei buku gambar ukuran sebarah i padu ya tuh aku gede bisa mah masih muda, si muda kerasa waras ii emang ngerik menggambarna gede segede segede naun nyapi itu we jaman itu dibuat dibuat, dibuat iya bener di banner gak gambarna di banner, dipasang di sisi jalan enggak saya di print di gambar hah, cerdas nariun cecep nabah balok-balokan ku naun kira di WC nya cecep hahaha pasti emang suara cahaya eh, repeh repeh nomes cecep baru belen legin cahaya emang enam praktikum teh jadi ayo na dikasih tugas terus ayo na disubsa ikon gitu betul betul harus segera mas are hahaha oh berarti kalau kamu tadi kumpulkan kebab beja bapak suruh petra bapak gila ayo na nyata gitu we kira ayo na ayo na jawabnya ya bener woi dimana woi di bumi abii ula penanggung jawab ula 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 di jawab ula 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 lontain untung buka adi TK jadi mari wu kek abimali gula bensi warna ih kelas anak TK Hai baik abimabukkan wadi iya alin bogaman di panggung lagi iya cairan lupus kemangat warna namanya Cina cabe di cabe diulak terus padinya ken warnaan ku cabe mau ayo warnaan ku koning ayo warnaan ku pandan karak ayo air di cahwek tahu itu Teno kekeu yang cahwek atau Ikepo nyerditek matang netong so kala di SWQ ngerap mulita gini minta anak air lah ayin Iya iya jadi cep di mana emang ngerti yang curiga tidur dapet awal orang garan enggak lepeh wajib udah sepulang sepulang mantep silik banget karunya cep tong diganggu cep Hai oh itu macam molek di nyaman mojb 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 tulus ya lu keluar nah di nabuhan nao gen tamis LDI Cawu Arageng no LDI Cawu noge Dwi maras Cawu 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 Anu Arageng no tempat nanti pisang tetap 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 pisang-tetap dalam beda cukup sama eh tetap rgena tuh ganti bisa jadi di tempat orang tadi ditanya orang tadi tadi masih tanya biologi teh sampul nate birunya ampun mikrobiologi mikrobiologi syukur kalian apa di bejaan Alhamdulillah sekelompok jendewi atau hendewi seair sekelompok yang mana di suju tobat iya jurnal maksudnya ya ya tapi kejah mikrobiologi te-jurnal te-jangan etapa kamu mau dulu doang itu mah jangan ke-kewe yang laporan lain Hai aja laporan ada laporan jeng jurnal tengah hijikan ibu mah di buku yang sama tapi udah bikin jurnal teh dilanjutkan deh gitu dari dari si jurnal etate dilanjutkan buat laporan gitu kan kan pembatasan aku doa ya kapal jadi setiap pembatasan aku kapal kan gitu kapal kapal eh Hai pasti kamu berjanji alam lastik warnya nyanyi etat eh plastik warnya segulung buat sekelas atau satu orang bulu sekelas udah banyak ya tutup Wah lain iya kameranya ditutup pastikan Marandi wih biar kuota tuh kepalan habis mati matahak namang anjihula ekwi hati manih manih itu manih lah pulang aduh mauduh maaa kek-keh sangat manih kek-keh sangat kamu mau satu aku mau dua ayo ayo kelompok sebera emang dua dua B dua B jurnalnya ini jurnalnya tentang naon bayar tadi sampulan genya nulisnya lagi nilap bu gitu kalau santet keluar gitu hari ayo nabari mesin sampul gitu woi Hai teresan teka luar nah teka luar teka beli gitu tak maksudnya eror bisa notasi jadi udah buku ge jadi ngete ibu dateng kalau lu luar luar jadi buku gechan meser eh jadi orang kampus gitu jadi woi itu ke luar rumah gitu woi alesan woi senah disini disini emang ales kapan kita alesan ales bohong bohong jadi nyampak-nyampak arah ya betul bener di yunah henteng kayak tengah rumpul ulang-ulang ulang macan tau ya gue ngerik pakein ubah saya tau ganti sampul iya bener gitu orang dewasa tanggupin buku kan maksudnya baru sedikit gitu masih masih penuh yang kosong asa ubo biologi biologi kan biru tinggal namahan kan dirinya biologi tinggal namahan mikro di depan lah beres nawan biologi birunya biru tapi tadi bagikan diri ke orang kan mtuh ini pak om ayo eh apa di ayo kita kumpul ke tapi kita kumpul ke orang yang amai da'as langit kapan anu ayo mah itu kan anu nawan sih botak eh lain botani nawan sih anu merah gini sampulnya merah pisika aduh padahal materi sampul gimana nangun dah kelas nagehiji sarwa mk ibu eteteh diampuku ibu nangun diampuku ibu naun naun fisika nah ini sampulnya merah ada ibu berhubungan wajung biologi atu naun sih sampulnya merah fisika ibu ane kini kacau nge awal macan emamnya jadi kia kanya haa ayo sama iya seibu dah iyee iyee kekehnya iyee ada semester kemarin itu botani jeng naun gini ngukuh ibu te botani sama biokim 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 ee tekan sampul biokim te nah sampul biru ee biokim ih nu biru ma biologi bun biokim merah tuh yaa nyak nyak uh nyak kalian nu te inget jadi sahanu cad mam ui 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 sadara ui 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 oh hanyet airnya yang ngulang video HPT ini 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 banyak banyak ini upload ini youtube subscribe subrek 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 Hai Ike-like Dewi udah dewa yang melonglan Dewi, ikepo sih Nubatul kumoha Nabi Nabi mah di upload nage dina Dina tiktok Lain 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 Dina Dewi mah panjang Ayah Sabar menit mo kalian 15 Sa menit Nabi Sa jam kuat Waras ih nanya te waras Nabi Lu menit Nabi Sa menit 2 menit Nabi Ah Opening Lama Lu harus 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 zok Atau Uhm It when rock there You Years Han ERE capitalist buku goge sore yang banyak tugas menpraktik umum benar pas kuliah nauncing abi berit murag dihanap langsung hai dewi hai dewi ker di mana kerjika amat kabayangi abet untung to on game on game rukaku maaf kabayangi beri murah internet tutupan matahaknya Hai ini murah hahaha ngakak ih yang wajiru semester genap sopiru eh mehmatku yang ngurangan tapi mau kau kayak langsung wisudah wnet ento terus oh yang tereh nikah Oh ya beda lalu disebutkan airnya tuh sayang itu bye Alixadew yuk di tengah-tengah coplok di tengah-tengah tahu tahu bulat lain tahu bulatnya dah ya Allah nirah kabumi gitu oke 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 tersebut tersebut tersering ke bumi mah pada naon oke abisi nikahnya munteminggu ayana minggu ngke munteminggu ngke minggu ngke nadei oh kawin baling gelin nikah saban minggu bumbu lah wakadi astagfirullahaladz cek si cecep winge cecepnya duka sih wah, gak orang baik untuk hujan sih Dewi mah enggak, gak gini, enggak gini emang, emang awal daek lama nikah hujan hihihi, gungsi namun lah tuh isi cerah ceria pake no drop gini kan hujan air mata pengalaman CRD pokoknya berarti CRD pernah ditinggal nikah oh, berpengalaman oh, asyaka sekaku matakna, tangsuk nyekak malamu mana buktinya so eh, tadi mana buktinya eh, tadi mana buktinya hihihi 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 ganteng ke kampusnya baiklah setengah sikat ya bener ya bener besok ke kampusnya ya bener jasak kumpar kuliah langsung ke kampus atau kumat adik kuliah mandi hula tuh hihihi hihihi wadah we kan bagian-bagian k2 iyo si tdwi ini ada anggar weh hatu apal awal malah lila bagian k2 iyo 2 jam bisa enakin namun bagian kaki-kaki kakakara kan kudu apel halin cna kudu apel cna kudu apel cna kudu apel cna polos kene komo abis biadab biar polos 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 kakak komo abis mengutarakan tt wcp ngawin atau air asal gak keren kakau singpok kawul ta ha nawan kumaha maksudnya kumaha nawan iya pak apanya anggur nurang sir aron ntarantai wai didiyo engkete pas kuliah nulain te seepo ta oh mau ayo ayo bedain i suara nalu plop lumane morsenan nyecep cep haa ayo ta gendul jagan cowok tupaham kamu sebar ya kuota ayo ta kuota nulu pamere ta diperkenauun tapi pula nangit tp kakihan pake kakihan orang main 242 kaki youtube emang bisa pemerintah nabat dimandang abimacana soklah masih mampu mampu kan lebih baik tangan diatas daripada tangan dibawah cek hahaha bisa nge bisa nge 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 pacarik anggur teka beda mau ku kulutuk uu uu juga juga bansos ehi nge 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 kan kan diharape mer kitu nyeramah nge batur nyitukangen manggur aku kulutuk teka kita sedewi cemang uke kayak cari cari kan sadis kadina genyer kalau kamu ngomong kita maha ya Udah kain sama Bapak Rika Apa Tuh, now it's Naling, naling Nggak dukain Masa tidak di mana Nggak duk Ngeser Ngalah Aduh, udah nulis Kalu arah ya, Pak Udah Udah Kamar Gak luar Pakuat-kuat Udah Hanya Di Ocona nih Kalau di nangis Oh, bapak benyit Di rumah rudus Terima kasih Keluar siang Matsui Keluar siang Aik buba Aik bubba Assalamualaikum Yung Terima kasih.